Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kesempatan kali ini ya teman-teman YouTube semuanya semoga sehat selalu tentunya kali ini saya akan memperbaiki radio Rekanwood TM231 Alfa ini kerusakannya begitu nyala udah bikin final panas ya finalnya bekerja terus gitu walaupun belum TX itu udah ada konsumsi arus sekitar 3-5 ampere ya oke untuk lebih jelasnya kita langsung aja lihat dalamannya seperti apa baik kita ukur dulu TX 12 pol ya langsung misalnya konsilasi ya pada bagian final oke untuk lebih amannya kita akan bongkar dulu model final bertanggung terus baik setelah final kita bongkar kita uji harus siper ya harus siper bagus dan kita coba uji TX ya sampai ke model driver karena belum final kita copot ini kita juga berfungsi cek RF ya RF nya juga bagus kalau kita perhatikan di skema untuk driver ya dari Q25 juga lima dan pemicu basis 6,8 volt pada pin 7 modul apc si udah lima 25 nya kita periksa dulu ini ini dia Q25 setelah kita uji juga transistor Q25 atau transistor switch tx12 voltnya itu bagus ya transistornya Oke berarti kita akan cek di modul apc kita bongkar dulu untuk log modul apc good night nidia ya baik setelah kita analisa eh pada blok apc nah itu terjadi kerusakannya disini ya di transistor Q3 eh pada modul apc ini kita udah download ya di service manualnya TM231 nah modul apc itu nah modulnya seperti ini eh BCB nya MIQ3 eh jadi pin 7 ini adalah eh fallout ya fallout yang menuju basis Q25 nah ini transistornya kita akan ganti kita perhatikan di sini kita perhatikan dari simbol ini tipe PNP oke kita cari aja ya transistor tipe PNP yang cukup untuk memicu basis pada Q25 ini kita akan tukar dengan transistor seperti ini A10-15 A10-15 A1-15 A10-15 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 posisi tag di pin 2 pada modul final posisi tag Oke sudah berfungsi normal ya kalau kita perhatikan di beberapa radio produk Kenwood 231 241 261 ya hampir-hampir sama ya di dalamnya itu menggunakan apc Oke kita langsung pasang modul final mudah-mudahan aja final masih bagus Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kita perhatikan disini sedangkan hamper 3,8 Oke kita akan analisa lagi dimana penyakitnya Nah setelah kita coba ini Ya di mana driver Pada final itu tidak ada lagi driver oke final kenapa kan di SWR itu bisa ngangkat sekitar 5 Watt ya tapi high-clownya nggak fungsi lagi ya Hai sama bedanya satu lagi kerusakannya di transistor dia sehingga ini on terus driver disini on terus ininya short on terus ke sini on terus juga ke driver sehingga terjadi serap oscilasi ya mengibarkan final jempol Baik demikian saja perbaikan radio Kenwood TM231 Alpha karena untuk menukar modul final kita harus minta persetujuan ya dari yang punya radio yang penting inti kerusakan kita udah temukan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati